Masih dalam segmen Ayo Pulang Kampung, Pemirsa Demi bisa merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga di kampung halaman warga rela mudik menggunakan sepeda motor. Meskipun berbahaya karena membawa keluarga, para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari Jabodetabek, tujuan Jawa Tengah terus membanjiri jalur selatan pada larang Kabupaten Bandung Barat. Himbawan pemerintah untuk tidak membawa balita pada saat mudik nampaknya tidak dihiraukan khususnya bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Banyak pemudik yang masih membawa balita naik sepeda motor agar bisa sampai di kampung halaman. Meskipun mereka mengetahui resiko yang dapat membahayakan keselamatan. Sementara itu untuk mendekat angka kecelakaan saat arus mudik, pemerintah menerapkan agar sepeda motor milik pemudik dianggut menggunakan kereta api khusus. Kereta api khusus sepeda motor ini berangkat dari Jakarta dengan tujuan Kroya, Kutoarjo, Lempuyangan, dan tujuan Akhir Solo. Program yang dinamakan kereta motor gratis atau motis ini adalah untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor dan telah mendapatkan tiket kereta api. Selanjutnya pemilik kendaraan ini dapat mengambil di stasiun tujuan secara gratis. Oke, untuk pemiliknya sendiri itu tidak diikutkan dengan ini karena kereta ini khusus angkutan barang. Jadi pemiliknya itu berarti pemiliknya sudah berangkat dulu atau berangkat belakangan. Nanti itu kan dari resiko yang dia dapat, nanti dia, oh ya saya harus mengambil di stasiun mana. Keberangkatan kereta api mudik motis mudik ini berlangsung sejak 11 hingga 15 Juli. Sedangkan untuk kereta api balik baru akan dimulai tanggal 21 hingga 25 Juli. Program ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan saat arus mudik yang biasanya didominasi oleh pengendara sepeda motor yang kelelahan. Tim Liputan memberitakan.